Di mana data yang Pak Menteri sampaikan tadi 2,3 juta, Pak Junimar pernah menelansir bahwa jumlahnya ada lagi 3,5 juta, itu ke Pak Menteri ketika itu. Bagaimana pula sikap pemerintah menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar? Yang 3,5 juta diluar daripada update data yang dilakukan oleh Pak Menteri Pak Azwar Anas ketika diangkat sebagai Menteri, salah satu yang dilakukan program utamanya adalah meminta update data ke seluruh kabupaten, kota, provinsi, kementerian, dan lembaga. Jumlahnya sekian. Dan Pak Menteri pun juga mengatakan bahwa 2,3 juta itu perlu dilakukan verifikasi karena hasil kajian dari BPKP, kata Pak Menteri, keabsahan validasi, validitas daripada 2,3 juta sekian itu diragukan. Pak Menteri yang bekerja siang malam itu kurang DPR-nya itu. Oh iya, iya, sorry. Ini yang bikin pantun. Saya sudah lihat di TV Komisi 2 sampai jam 1 kan saya lihat. Ya, dengan DPR kerja siang malam. Terima kasih, Saudara Menteri. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Saya sebelum kita masuk ini, ada satu hal yang saya kira kita perlu juga penjelasan dari Saudara Menteri terkait dengan soal DPR, Tukin. Jadi, dalam kesimpulan rapat pada tanggal 13 September 2020 yang lalu, ya itu salah satunya adalah kita minta supaya Kementerian PAN-RB memberikan dukungan untuk peningkatan Tukin, PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Atas harapan dari pimpinan DPR dan juga Komisi, kami telah melakukan intensif komunikasi. Sebenarnya syarat-syaratnya belum cukup. Tetapi, cukup, tetapi kami sudah meminta menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak dari pimpinan dan telah kami taken, Pak Ketua. Dan surat pertanggung jawaban mutlaknya sudah kami terima dan surat pengusulannya juga sudah kami tanda tangani. Nanti mudah-mudahan sebelum Desember indeknya sudah 80, sekian, sehingga nanti langkah-langkah dari Sekretariat bisa paralel, bisa bareng bersama-sama. Masih. Baik. Jadi, Ya, ini kalau tadi kami juga disampaikan, kalau kemarin ada SPTJM-nya belum, ini sudah ada ditunjukkan, dan yang lain-lainnya. Nah, 80, sekiannya itu diharapkan di sini 87,2 ya. Ya, syukurnya mintanya 90 lah. Saya kira itu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita masuk kembali ke soal RPP ini. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi, nanti juga dihambung oleh teman-teman, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Ketua dan Komisi 2. Yang pertama, Saya dapat informasi Pak Alek mundurkan diri, sebagai deputi. Nah, nanti tolong dijelaskan, nah ini, ini buat kami informasi ini penting ya, karena selama ini ya, mengawal undang-undang, Pembahasan Undang-Undang ini, mewakili pemerintah yang sangat intensif, Pak Alek. Nah, kami tidak, dan waktu itu, ada beberapa poin penting yang akhirnya teman-teman DPR mengalah. Ya, termasuk soal pembahasan rancangan peraturan pemerintah ini. Waktu itu kita meminta supaya ini dikonsultasikan, kemudian akhirnya kita mengalah, tidak dimasukkan, kemudian kita ingin juga terlibat di dalam pembicaraan tentang penyelesaian tenaga honorer, bahkan penyelesaiannya konsepnya antara P3K penuh waktu dan paru waktu, kita juga ngalah, tidak dimasukkan, kemudian itu konsepnya pemerintah. Nah, saya nih, secara pribadi, jangan sampai, saya tidak tahu sebabnya kenapa, jangan sampai ini komunikasi yang sudah baik selama ini antara DPR dengan teman-teman Kementerian PNRB melalui Pak Alek, ini ada sesuatu. Gitu ya, sesuatu yang nanti, apa yang menjadi harapan teman-teman Komisi 2 dalam menyelesaikan khususnya masalah tenaga honorer ini, itu tidak tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, soal penyelesaian tenaga non-SN yang dimulai dari database, kami menemukan di sini ada perbedaan, pada rapat kerja di 10 April, itu tenaga non-SN itu jumlahnya 2.360.723 orang. Nah, di rapat yang sekarang tadi disebutkan 2.355.092 orang. Jadi ada sekitar 5.000 yang hilang. Apakah itu salah pendataan atau sudah ada verifikasi? Nah, kalau bicara tentang verifikasi, saudara menteri, saya mau mengusulkan ya, sebelum ini diselesaikan, mungkin perlu juga ada pendataan ulang. Kami juga ingin minta penjelasan, 2.36 ini dari unsur apa saja. Kalau selama ini kita melihat fokus dari pemerintah, karena memang tenaganya dibutuhkan, itu lebih banyak menampung Bapak Ibu tenaga honor guru dan tenaga kesehatan. Nah, sementara yang lain itu jupanya masih banyak. Saya kira-kira 3 bulan, 4 bulan yang lalu didatangi oleh Bapak Ibu dari tenaga honorer dari Mahkamah Agung. Saya juga kaget. Nah, ini kami nih, saya pernah pernah pengalaman. Sekarang kita sudah banyak didapil. Kemarin saya juga didatangi oleh tenaga kontrak dari Rumah Sakit Umum dan Kuskesmas. Jadi, ternyata BLU-BLU itu belum ter-cover. Kita tanya sama Bupatinya, Bupatinya bilang memang itu enggak termasuk. Bilang-bilang begitu. Nah, ini tentu kita harus sinkronkan ya. Sinkronkan data-data ini supaya memang penyelesaian tenaga honorer ini komprehensif gitu. Ya, menyelesaikan semua. Apalagi kan kita punya waktu agak panjang nih. Sampai Desember 2024. Jadi, waktunya sudah cukup panjang. Harusnya penyelesaiannya tuntas. Tidak ada yang tersisa kira-kira begitu. Bagaimana caranya? Nanti kita itu yang kita diskusikan di dalam isi dari RPP ini. Oleh karena itu, saya tetap berkeinginan start awal kita menyelesaikan masalah ini harus dari update database. Kemudian yang berikutnya, soal RPP ini, tadi banyak sekali ada berapa? 60 sekian dim ya, disampaikan. 600 dim, 600 dim. Dan di dalam undang-undang itu memang dimaktubkan di situ RPP ini paling lambat 6 bulan. Dan tadi sudah ada dibuat skenario kira-kira sampai April. Nah, saya enggak tahu. Nanti kita bahas apakah kita maksimalkan sampai 6 bulan April itu, itu cukup untuk bisa nyelesaikan masalah tenaga honorer secara tuntas. kalau misalnya kita sambil nunggu PP, apa yang kita bisa upayakan terhadap penyelesaian mereka ini? Kira-kira begitu. Nah, kalau memang bisa lebih, kalau memang itu sangat tergantung, penyelesaian yang sangat tergantung PP ini, saya kira lebih cepat, lebih bagus PP ini selesai. Dan karena ada 600 dim, dan waktu itu kita juga sepakat. Mungkin kita butuh waktu untuk considering ini. ya, considering membahas secara detail isi dari rancangan peraturan pemerintah ini. Nah, saya kira itu beberapa catatan nanti yang mungkin sambil juga bisa dijelaskan setelah dari Bapak-Bapak Ibu yang lain. Saya persilahkan Bapak Ibu yang lain. Pak Junimat, Pak Samsu Rizal, Pak Mardani, Pak Muras, Pak Gaus, Pak Hugua, kemudian Pak Ongku, Pak Andi, Pak Endro, sama Pak Andayani. Oh ya, saya harus perkenalkan nih. Kemudian, Pak Amin, Pak Hergun, Pak Friyadi. Sini cukup ya? Sini cukup? Kiri cukup? Cukup, oke. Mana lagi? Oke. Silakan Pak Junimat. Ya, terima kasih Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri dan jajarannya, hari ini kita melakukan RDP. Ada tiga poin, yang pertama menyangkut progres penyelesaian tenaga non-SN, yaitu honorer dan sejenisnya, yang kedua, perkembangan pendataan non-SN dan penataan secara bertahap, yang ketiga, skenario penataan, ya, XTHK2 dan tenaga non-SN. Saudara Menteri dan jajaran yang kami hormati, ketika saya membaca tentang perkembangan pendataan non-SN dan penataan secara bertahap, ya, berasarkan SPTJM. Ya, Saudara Menteri menyampaikan total Rp2.355.092, ini SPTJM, Pak. SPTJM, nah, yang jadi masalah sesungguhnya, Saudara Menteri, ya, SPTJM ini khususnya di daerah, ini tidak transparan, Pak. Kenapa tidak transparan? Ya, ini saya nanti serahkan datanya ini. Banyak tenaga honorer, ya, ketika mereka minta supaya didaftarkan, ya, di daerah itu, ya, kepala daerah, kepala dinas, segala macam, tidak mau, Pak, mendaftarkan. Kalau ada surat pengangkatan, dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, jadi, artinya apa, Saudara Menteri, jangan terpaku dan BKN jangan terpaku kepada SPTJM. Ya, inilah gunanya kerjasama dengan penamanya BPKP untuk melakukan awididata, Pak. Dari dulu, saya sudah katakan bahwa sekarang ini, kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer. Ini fakta, Pak, di lapangan, nih. Ya. Nah, yang berikutnya tentang aplikasi BKN. Saya tidak tahu apakah ini benar, tapi saya kira mereka tidak bohong, Pak. ketika mereka sudah masuk aplikasi BKN, itu bisa tiba-tiba hilang, Pak. Di semua daerah begitu. Hilang, Pak, datanya, Pak. Hilang datanya. Ini masih honorer. Belum lagi, ya, apa, ASN, yang sudah nyatakan, calon ASN, sudah nyatakan lulus, tiba-tiba hilang, Pak. saya punya datanya, hilang, kok bisa. Dinyatakan lulus, mereka sudah dapat SMS, terus, muncul lagi, Pak. Ya, muncul, dinyatakan tidak lulus, atau hilang, Pak, datanya. Ini bagaimana ceritanya? Kan tidak mungkin di BKN itu ada mafia juga, Pak. Atau orang dicermati ini, Pak. Saudara Menteri mencermati ini, jangan saudara Menteri kerja-kerja-kerja, tapi di bawah itu kerja-kerja-kerja tidak beres juga. Iya, kan? Kan di bawah ini kan tidak dipanggil Presiden, yang dipanggil Menteri. Nah, bagaimana kalau surat itu masuk ke Presiden dari masyarakat? Ini bagaimana saudara Menteri mengenai ini? Iya, kan? Belum lagi, misalnya ini kan masih SPTJM 2.355.092 Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak, Pak. Ini bagaimana? Kita sepakat di awal itu untuk undang-undang 2020-2023 ini semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K itu sepakat, Pak. Itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua itu, Pak. Iya, kan? Kita bagi dua kemarin, Pak. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paru waktu. Nah, honorer ini tidak ada tes, Pak. Kita kan sepakat dulu itu. Tidak ada tes. ketika dia yang terakhir ini muncul dari saudara menteri akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai apa namanya keabsahannya. Tidak perlu dites, Pak. Nah, sekarang sampai hari ini banyak tes-tes P3K, Pak. Ya, saya jadi bingung menjawab di sana. Kok kami dites lagi, Pak. Ini honorer. Bapak bilang dulu tidak begini. Nah, ini bagaimana saudara menteri mengenai ini? Iya, kan? Dan ini semakin diperkuat dengan apa namanya skenario penataan XTHK II dan tenaga non-SN di halaman 33. Nanti bisa saudara menteri apa namanya lebih menegaskan ini. Ya, di tanda panah 6 pengangkatan P3K alternatif metode seleksi. Maksudnya apa saudara menteri? Ya, A. Seleksi P3K penuh waktu B. Pengalian status P3K paru waktu C. Metode lainnya. Ini maksudnya apa? Ini kan semua tidak ada kepastian hukum, Pak, kalau begini. Iya, kan? Kita sudah sepakat dari awal, dari berapa tahun lalu, Pak. Iya, kan? Semenjak almarhum Pak Cahyokum Molo kita sudah bicarakan ini. Iya, kan? Maka tadi kalau panah-panahnya Pak Ketua mengatakan tentang Pak Alek mestinya beliau yang paling paham ini, Pak. Tiba-tiba beliau kalau istilah lagu sirna beliau itu, Pak. Hilang beliau tidak tahu di mana sekarang. Ini bagaimana, Pak? Coba saudara menteri ya nanti bisa menjelaskan maksudnya apa? Ya, tanda panah-panah ini pengangkatan P3K titik satu alternatif metode seleksi A seleksi P3K penuh waktu B pengalian status P3K paru waktu loh kok paru waktu kok masih ada tes-tes ini, Pak? Kalau tenaga honora masih dites sekarang dites loh mereka, Pak. Saya tidak bisa jawab di sana. Pak, Bapak bilang kemarin ada buktinya itu di Youtube, Pak. Kok kami sekarang dites lagi nih? Iya kan? Kalau tadi saudara menteri mengatakan fresh graduate ini dulu selesaikan, Pak. Jadi kita tidak mau munculkan masalah baru lagi, Pak. Ini masalah hidup anak istri. Kan begitu saudara menteri. Saya tidak tahu beban menteri ini sangat berat sekarang ini, Pak. Sangat berat sekali, Pak. Menampung semua. kan begitu. Iya kan? Tentang audit data, verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN. Setiap saudara menteri mengatakan anggaran. Ini bagaimana, Pak? Kalau kita sudah bicara anggaran. BPKP tidak punya anggaran. Bagaimana solusinya ini? Padahal ini perlu untuk audit dalam rangka untuk menghilangkan istilah mafia tenaga honorer, Pak. Ini kan nanti bisa deadlock juga ini. BPKP tidak punya anggaran. Nah, bagaimana solusinya ini, Pak? Saudara menteri. Ini sudah kepala BKN belum? Sudah? Belum? Masih PLT. Terus nanti bisa dijawab ini, Pak. Masih banyak saudara menteri masalah-masalah ya tentang non-ASN ini. Ya, belum lagi Satpol, BP. Itu bagaimana saudara menteri? Kemenpan itu BKN harus jemput bola, Pak, mengenai ini. Jangan ini selesai, muncul lagi yang lain, Pak. Muncul lagi yang lain, Pak. Tidak selesai-selesai ini urusannya. Belum lagi masalah guru yang selama ini banyak sekali, tenaga kerja kesehatan, tendik, Pak. Tenaga tenaga pendidikan. Bukan tenaga pendidik, Pak. Gitu loh. Ini teknik bagaimana? Teknik itu ribuan, Pak. Mereka juga honorer. Ya, belum lagi para honorer yang dikejagung, kepolisian, dan intansi lainnya. Ini bagaimana? Komunikasi, ya, Kemenpan, BKN. jadi kita jangan membuat bom waktu juga mengenai ini, Pak. Ini mesti jelas, Pak. Dan aplikasi BKN itu, sekali lagi, tolong, Pak. Tolong, Ibu. Dikoreksi. Di SMS-nya, mereka nyatakan lulus, dan melengkapi satu, dua. Ya, kan? Tetapi ketika mereka masuk, sudah tidak bisa. Nah, ini bagaimana? Ini suara, suara para tenaga honorer, suara para tenaga calon ASN yang diantakan lulus, tapi tak lolos. Kenapa enggak lolos? Hilang datanya, Bu. Bu Imas ini bagaimana? Bu Imas kan paling ahlin yang gini-gini. Iya, kan? Gitu loh. Mestinya Bu Imas saja jadi kepala BKNRI, kalau saya pribadi, karena beliau paling paham mengenai ini. Kasihlah kuota untuk perempuan juga, Pak Menteri. Iya, kan? Gitu loh. Ini teman-teman Komisi 2 kalau telepon Bu Imas ini sangat, apa namanya, welcome, menjawab, Pak Ketua. Iya, kan? Ini enggak ada KKN, Saudara Menteri, enggak kita bicara yang fakta saja mengenai ini. Nah, itu. Iya, kan? Saya kira itu, Pak Menteri paling perlu, ya, yang harus dicermati. Kalau total SPTJM itu 2 juta 300 sekian, iya, kan? Data di kami itu lebih banyak data di luar SPTJM, Pak. Ini bagaimana solusinya mengenai ini? Iya, kan? Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak, Pak Ketua, ya ini kita bikin konsinyering aja dulu, Pak Ketua. Iya, untuk RPP ini. Iya, ini menyangkut apa namanya, ya, hidup khususnya para tenaga honorer, Pak. Kita juga, motivasi kita dulu merepesi ini adalah tenaga honorer. di luar itu, itu tambahan-tambahan saja, Pak, untuk unfur, untuk muni saja. Gitu, Pak. Ini saya kira yang bisa sampaikan, kalau bisa, atas ujian ketua, saya serahkan data ini melalui bu sesmen. Ini data yang tidak bisa masuk, yang tidak masuk ke aplikasi BKN. Ini contoh, banyak, Pak, di saya ini. Cuma saya punya tim verifikasi ini datanya, Pak. Ini yang lolos dari data saya. Kita juga punya data, Pak. Bukan hanya BKN, walaupun BKN suka hilang-hilang datanya. Silahkan, Bu Sesmen. Ya, demikian, Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Junimat. Selanjutnya, Pak Samsu Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Panerbi, Kepala BKN, dan seluruh jajaran yang hadir saat ini. Dan tentunya, pimpinan Komisi 2, dan yang kami banggakan para anggota Komisi 2 yang hadir saat ini. Kita sedang berhadapan dengan satu tugas yang cukup mulia, tapi saya kira ini cukup berat untuk kita bahas tidak sesederhana yang dikatakan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi itu. Karena memang itu sepintas saja, tapi sesungguhnya kalau di dalamnya itu sangat mendetail sekali. Oleh karena itu, kami mengusulkan, perlu kita mensepakati kira-kira bagaimana pola atau mekanisme pembahasan ini. Karena hal-hal yang akan dibahas itu cukup banyak, dan banyak hal yang akan kita perlu pedalami. Misalnya kita bicara soal bagaimana konsep digitalisasi dalam proses penanganan karir ASN ini. Itu misal contohnya saja. Oleh karena itu, kita sepakati, setuju kami tadi yang dusuhkan oleh Pak Ketua, ini harus dilakukan dengan considering. Tapi, dalam sesuatu seperti ini, kita perlu juga waktu untuk dapat tampil considering di dapil masing-masing, dan bagaimana kita membagikan waktu untuk bisa membahas ini secara mendalam, karena juga butuh waktu. Ini perlu juga disepakati bersama dengan para anggota. Hal-hal yang ingin kami tanyakan, seperti yang paling penting itu ya, soal pendataan itu. Memang kita perlu berikan pendekanan yang sangat mendalam dari data yang akan kita selesaikan ini. Karena kita berharap pada Desember 2024, persoalan pegawai honor ini diharapkan tuntas-tuntas-tuntasnya. Tidak ada lagi keluhan dari sisi manapun, dan tidak akan ada mereka lagi yang menghadap kita karena tidak tuntasnya persoalan pegawai honor ini. Begitu, kami menyarankan kita perlu dudukkan dulu database pegawai honor ini. Yakni, yang di luar dari SPTJM itu, dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak masing-masing bupati, karena data yang kami singgahi setiap tempat yang kami kunjungi masih mengeluh mereka. Kami tidak terdaftar di BKN data-data yang sudah dikirim, yang termaktub di dalam SPTJM, dan banyak lagi yang masih tercecer. Ada juga yang tercecer karena tidak masuk dalam lingkup apa yang sudah didatakan, misalnya tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, itu tidak termasuk dalam ketika dimintakan dulu mereka, para bupati mengisikan laftar SPTJM. Karena itu, kita perlu juga, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, 2,3 sekian itu adalah yang sudah masuk dalam SPTJM. Tetapi, potensi tadi dikatakan di luar dari angka itu adalah 1,6 juta. Jadi, ini satu angka yang juga tidak akan sederhana karena nanti mereka akan ribut lagi kalaupun kita sudah selesaikan sampai dengan Desember, kalau tidak kita atasi persoalan itu. Jadi, ini yang perlu kita tekankan. Pertama, soal data itu. Kami menginginkan agar semua pegawai honor ini didapatkan, ditemui penyelesaiannya. Apakah nanti mereka akan masuk dalam daftar tenaga honor yang penuh waktu atau paruh waktu? Yang penuh waktu tentunya akan berlaku terdepan dalam pasal-pasal ini sampai mereka itu diperbolehkan menerima uang pensiun. Itu target kita. Tapi, terhadap mereka yang paruh waktu, ini bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana pengatur mereka? Kita yakini mereka tidak sama dan tidak serupa apa yang potensi yang mereka miliki masing-masing. Pasti berbeda. Oleh karena itu penanganan terhadap mereka itu masing-masing juga harus dibedakan. Karena mustahil kita bisa menyamankan mereka sementara ini yang sekolahnya sampai di sini, ini yang sekolahnya di sini, ini pengalaman kerjaannya sampai di sini, ini pengalaman kerjaannya hanya persifat misalnya petugas kebersihan untuk yang unskilled. Tapi, ada juga mereka yang harus masuk ke dalam dalam kelompok kategori yang manajerial jabatan yang punya jabatan manajerial. Sampai seperti itu nanti konsep kita kita harapkan untuk kita sediakan kepada pegawai honor yang memang mereka punya ostensi untuk sampai pada jabatan manajerial nantinya. Walaupun nanti ada yang non-manajerial sebagai tenaga pelaksana. Itu pertama berkaitan dengan pendataan. Yang kedua, kami ingin memberikan perhatian soal pemberhentian pegawai yang tidak mencapai kinerja. Saya kira untuk Indonesia saya belum tahu persis itu. Bagaimana mengukur kinerja dan itu akan menjadi absolut dia sebagai sebuah keputusan memang betul-betul tidak keliru ketika kita mengukumkan pemberhentian antara mereka. Oleh karena itu kami perlu mengetahui kira-kira bagaimana cara pengukuran target kinerja tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri. Kalau mereka tak sampai pada pencapaian target mereka bisa diberhentikan tapi ini yang kita perlu dudukkan kira-kira. Lalu karena itu pembahasan ini tidak sebentar saya kira akan sangat lama jadi memang tidak sederhana undang-undang ASN ini kena penyiapannya pun 2 tahun 9 bulan saya kira PP-nya pun tidak akan semudah itu tapi kita punya target kita sudah bagus 6 bulan sudah selesai tapi persoalannya cukup banyak yang akan kita harus selesaikan. Kemudian ketika mereka akan diberikan penetapan talent mobility itu mobility jadi mobilitas talentanya itu yang perlu kita juga kaji itu kira-kira bagaimana sih ya kita membuatkan dan komite talentanya siapa yang kita tunjuk dan bagaimana cara menunjuk komite talenta itu. Jadi ini merupakan satu hal yang juga tidak terlalu sederhana Pak Menteri barangkali ini juga akan memberikan pembahasan untuk kita. Kemudian yang tadi yang sampai dengan Pak Menteri juga ya yang saya ambil saja beberapa hal resiprokel pasal 20 dalam undang-undang itu tentang peluang pegawai ASN untuk bersama-sama bekerja di instansi TNI dan Polri. Tadi diusulkan Pak Menteri bahwasannya akan perlu dilakukan perubahan undang-undang TNI Polri undang-undang nomor 34 tahun 2004 itu tentang TNI dan undang nomor 22 tahun 2002 tentang Polri. Saya kira itu juga perlu kesepakatan apakah mereka bisa menyesuaikan dengan kita atau kita menyesuaikan dengan mereka. Karena itu toh selama ini belum pernah kita coba menggabungkan apakah TNI bisa menerima usul pasal 22 pasal 20 undang 20 tahun 2023 ini. Jadi itu yang kemudian tadi yang soal rekrutmen ASN tadi itu soal kebutuhan yang dikatakan tadi harus ada fleksibilitas dalam hal waktu dan fleksibilitas dalam hal peluang atau jenis pekerjaan yang akan diterima di masing-masing instansi tadi itu. Bagaimana pengaturan ini? Karena kita tahu persis instansi itu banyak sekali jenisnya. Misalnya di sekretari DPR RI ini mereka butuh rekrutmen terentu dan bagaimana kita bisa membuat peraturan pemerintah yang instansinya sangat banyak. Apakah kita perlu melakukan klasifikasi terhadap mereka yang soal fleksibilitas tentang peluang dan jenis pekerjaan yang diperlukan di sebuah instansi ketika mereka membutuhkan tenaga-tenaga terentu yang khusus di teknis instansi mereka. Ini bagaimana cara pengaturan di dalam PP. ini memang saya kira memang cukup perlu pembahasan secara mendalam supaya apa yang kita sepakat nanti itu betul-betul menjadi keputusan yang baik dan bisa berlaku untuk long termnya. Terakhir kami ingin memberikan penekanan juga soal digitalisasi pegawai negeri sipil ini. Jadi dengan penggunaan platform tunggal kita setuju itu artinya setidaknya bisa kita wujudkan fleksibilitas kemudian kecepatan dan efisiensi jelas itu yang diperlukan. Karena efisiensi merupakan bagian yang patut dipertimbangkan ketika kita menerapkan satu sistem. Jadi penggunaan platform tunggal ini memang sangat perlu sekali agar ada keseragaman di semua asansi pemerintah pertama dari efisiensi dan yang paling penting kalau menurut saya bukan sekedar efisiensi tapi bagaimana pengurusan soal karir pegawai itu satu pintu menyelesaianya oleh pihak Kementerian PAN-RP. Jadi satu pintu ini dimaksudkan agar hal-hal yang berkaitan dengan perilaku PPK pejabat pembina kepegawaian yang selama ini selalu memberikan hal-hal yang ya katakanlah berdasarkan kepentingan pribadi subjektivitas dari masing-masing kepala daerah mungkin hal itu sedikit banyaknya lama-kelamaan kita bisa akan kurangi dengan efektivitas penyelenggaraan sistem digitalisasi rekam jejak daripada pegawai-pegawai artinya ke depan tentunya kita harapkan karir pegawai tidak lagi ditentukan oleh unsur-unsur yang berkaitan dengan subjektivitas yang dimiliki dan dikuasakan kepada pejabat pembina kepegawaian tapi betul-betul dari rekam jejak dari digitalisasi itu tapi ini kita ketahui ini memang tidak mudah karena banyak negara pun yang kita kita coba lihat seperti di Belanda itu hal ini belum optimal diterapkan di Korea juga belum optimal bagaimana rekam jejak untuk bisa menjadikan itu sebagai alat untuk penentuan karir-karir pegawai negeri ya masih juga ada pengaruh subjektivitas dari yang mengambil keputusan tentu lama yang PPK nya jadi ini yang perlu kita rumuskan dan kami berharap kami sudah lama juga menunggu kira-kira bagaimana sih konsep digitalisasi yang akan diterapkan itu sehingga betul-betul peran kepala daerah atau peran pejabat pembuat atau pembina kepegawaian itu bisa dikurangi atau ya atau dihilangkan sama sekali jadi tidak ada lagi pertimbangan subjektivitas oh ini dulu atau kampanye ini orang tuanya dukung aku ini perlu diangkat menjadi kepala dinas ini kepala dinas itu untuk kepala daerah atau menteri-menterinya jadi ini yang perlu kita kita mendukung dan mohon dapat nanti ditunjukkan kepada kami bagaimana konsep digitalisasi yang bisa melakukan rekam jejak terhadap karir pegawai itu dan kita akan berperoman ke situ nantinya pada suatu ketika mungkin diperlukan waktu kita ketahui mungkin satu tahun dua tahun atau lima tahun pun gak apa-apa tapi ke depan kita akan berperoman kepada rekam jejak dengan sistem digitalisasi ini saya kira Pak Ketua ini yang dapat kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma suli ala Sayyidina Muhammad Amma Pak Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pimpinan anggota Komisi 2 rekan-rekan PAN-RB BKN dan seluruh jajaran bahagia sekali pagi ini saya apresiasi Pak Menteri karena 23 muatan dalam undang-undang ASN itu sudah terpetakan dalam 16 rumpun dan target roadmapnya sampai April 2024 juga sudah ada walaupun izin Pak Menteri saya mendalami beberapa hal ya yang pertama tadi di slide 29 tentang talenta manajemen manajemen talenta nasional itu terkait mobilisasi emobilitas itu tidak ada degradasi Pak Menteri adanya promosi rotasi usul saya tetap saja walaupun sudah masuk talent pool hidup manusia itu bisa berubah sehingga kalau ada promosi ya kayak di Liga Inggris ya ada promosi ada degradasi usul saya apa tidak tercantum atau tidak tertulis kalau sudah ada lebih bagus karena buat saya yang kita buat kemarin itu luar biasa berikutnya ini terkait dengan RPP Pak Menteri dua RPP ini yang tadi diusulkan saya cuma teringat di EFIL is in the detail kita harus betul-betul menyadari Indonesia itu tidak seragam tadi bagus sekali Pak Menteri sudah banyak tapi ini harus dikawal jangan sampai di RPP-nya balik lagi kita ke mental lama mau sentralisasi mau semuanya seragam padahal saya pernah diundang sama LAN di Makassar itu mereka Indonesia Timur 14 provinsi Indonesia Timur mereka bilang mereka tidak perlu raskin mereka banyak mereka tidak perlu BLT sehingga memang dengan desain undang-undang ASN yang sangat lentur yang memberikan banyak kebijakan sudah sangat bagus tapi saya titip pesan Pak Menteri karena RPP-nya domennya eksekutif mohon titip dijaga agar semangat kelenturan fleksibilitas adaptif termasuk tadi bagaimana kita berpikir jauh ke depan karena ini luar biasa dalam kerangka yang di halaman 4 ini pelayanan publik yang lebih baik dan yang paling penting masyarakat yang lebih sejahtera ini tercakup dengan sangat baik disini saya cuma titip itu saja Pak Menteri RPP-nya dan kalau lah boleh seperti kita bahas undang-undang ASN undang-undang ASN itu agak lucu Pak Menteri itu tuh undang-undang inisiatifnya kami tapi yang inisiatif dan yang banyak proaktif teman-teman kementerian buat kami gak ada masalah nah harapan kami pola kerja seperti ini untuk RPP bisa kita jalankan sehingga betul-betul hasilnya nanti langsung bisa adaptif aplikatif dan bisa bermanfaat buat semua poin 2 Pak Menteri saya tetap ingin KASN Pak Menteri salah satu kepentingan KASN kan menjaga netralitas gitu lah tadi memang buah simalakama ya ketika kita pengawasan remnya dikencengin gasnya ya gak jalan tapi gasnya dikencengin remnya bisa jebol sehingga dalam 1 bulan 2 bulan kepala daerah baru pejabat baru bisa langsung mutasi yang ujung akhirnya nanti jangan-jangan kita KKN lagi gitu saya ingin mendapat penjelasan terkait KASN ini Pak Menteri khususnya menjelang pemilu 2024 kalau dulu kan ada 6 bulan sebelum masa berakhir tidak boleh dilakukan mutasi sekarang berapa bulan Pak Menteri dan seperti apa polanya dulu Pak Menteri menyatakan itu diserahkan kepada BKN kalau boleh dijelaskan mekanisme di BKN seperti apa sehingga kita tetap bisa menjaga oke kita memberikan kelenturan kepada Chief Executive Officer di satu tempat itu untuk melakukan tugas fungsinya mencari the dream teamnya line up terbaiknya tapi pastikan tidak ada apalagi ini menjelang pemilu Pak Menteri dan saya juga khawatir gitu karena pemilu 2024 ini pemilihan agak seru-seru ada anak presiden maju juga gitu Pak Menteri ya kita tetap ingin kalau ada KSN saya lebih tenang sekarang KSN yang gak ada gitu Pak Menteri terakhir ini saya mendapat surat sama seperti Pak Juni Mart tapi ini sebenarnya dari kalau gak salah dapilnya Pak Gauss atau siapa ini Dewan Pengurus Daerah Forum Non-ISN Solok Selatan Pak Menteri Pak Gauss ya kebetulan datangnya ke rumah yaudah ini saya bantuin Pak Gauss siap nah ini Pak Menteri kasihan di Solok Selatan itu mereka K2 tapi di saat jadi dari 2021 mereka dirumahkan sehingga datanya hilang dan kasihan sekali ya 200-an buat saya mereka saya selalu mengatakan Pak Menteri honorer itu ada dua ada honorer pahlawan ada honorer siluman honorer pahlawan itu yang sudah berkerja jauh-jauh hari tapi tidak dekat sama elit honorer siluman yang tidak kerja tapi dekat sama elit tiba-tiba datanya masuk nah kami sih berharap dengan mandat undang-undang ASN yang kemarin yang kita audit kalau ternyata BPKP tidak ada dananya Pak Menteri kita bisa memperjuangkan agar teman-teman BKN ataupun Panerbe bisa melakukan audit dengan optimal atau bersama dengan BPKP tetapi dananya disediakan karena buat kami urusan honorer ini urusan dunia akhirat terakhir Pak Menteri ini dapil saya di DKI ada honorer K2 7 ribuan saja dan DKI ini dibandingkan dengan provinsi lain beda Pak Menteri karena provinsi lain mengajukan non-K2 DKI cuma K2 saja yang diajukan sehingga kalau mau quick wins segera saja diproses itu sehingga bahwa undang-undang ini sudah menghasilkan honorer yang diangkat sehingga dengan demikian message-nya sampai dengan izin pimpinan saya ingin menyerahkan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Mardani tapi bukan mau pindah dapil kan Pak Mardani ya oh enggak ya selanjutnya Pak Muras terima kasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pimpinan beserta para anggota Komisi 2 yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran Pela BKN jajaran terima kasih atas kesempatannya Pak Menteri yang saya hormati ini saya di halaman 9 tadi dijelaskan tentang 16 ruang lingkup peraturan pelaksanaan undang-undang 20 2023 tapi kalau kita setback ke pembahasan RU ASN Alhamdulillah sudah jadi ASN sebetulnya ada tiga hal yang paling utama di sana yang pertama adalah penyelesaian tenaga honorer atau yang non-ASN yang kedua masalah sistem merit yang berkaitan dengan jabatan manajerial dan fungsional yang ketiga tadi juga sudah banyak disampaikan masalah netralitas ASN nah dari tiga hal itu mohon maaf Pak Menteri disini saya enggak melihat di ruang lingkup ini yang secara khusus seperti apa penyelesaian tenaga honorer itu nah dalam pendapat akhir praksi kami kami sudah minta perhatian khusus yang berkaitan dengan THK2 tenaga BLUD yang ternyata tidak didata jadi bukan tidak ada STMJ karena memang tidak didata padahal mereka selalu bicara yang paling depan menghadapi ketika kena COVID masyarakat mereka yang paling depan di rumah sakit rumah sakit BLUD itu kemudian masalah Pol PP dan Damkar jadi kami ingin ada ruang lingkup yang khusus penyelesaian masalah tenaga honorer itu nantinya yang kemudian saya juga belum jelas kriteria P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu belum jelas ini seperti apa kriterianya membedakannya seperti apa apakah nanti ada tenaga pendidik yang paruh waktu atau tenaga kesehatan yang paruh waktu atau bagaimana nah kemudian yang berkaitan dengan tes-tes P3K yang sekarang terjadi di daerah atau di kementerian juga terjadi apakah itu sudah ada instruksi secara khusus dari pemerintah mobil khusus melalui Kemenpan RB bahwa sudah boleh melakukan tes-tes P3K begitu kan kalau kami kan berharap tes P3K ini diawali dari para honorer atau karena tadi ada istilah paruh waktu dan penuh waktu ya angkat dululah semua honorer ini menjadi honorer eh menjadi P3K paruh waktu ya diangkat dulu semua paruh waktu begitu pak anggaran ya terserah kementerian dan daerah barangkali karena mereka kan sudah mengangkat sudah ada honornya nah dari sana baru dilakukan tes dari P3K paruh waktu untuk menentukan mana yang penuh waktu dan mana yang bukan penuh waktu mungkin segitu yang kami harap kemudian ya kami juga melihat bahwa masih banyak daerah yang memasukkan tenaga-tenaga honor ini untuk honornya itu masuk dalam belanja modal nah ini perlu penertiban juga masalah penganggaran ya pak menteri mungkin petunjuknya memang perlu cukup banyak di kementerian yang mudah-mudahan dengan begini tidak ada gejolak begitu karena kan sekarang nanya-nanya betul sama seperti yang disampaikan pak Juni tadi pak kami ada tes P3K minta rekomendasi dan sebagainya saya bilang semua juga nanti diangkat jadi P3K sampai Desember 2024 mungkin itu pak yang pertama kaitan dengan P3K yang kedua kaitan pengangkatan jabatan manajerial pengisian jabatan manajerial dan fungsional yang harusnya kan karena kita ingin jadi birokrasi berkelas dunia ya sistem merit ini harus betul-betul mendapat perhatian yang terjadi Pak Menteri ini harus ada kejelasan ya di satu pihak kita menetapkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sebagai prioritas untuk menjadi ASN tapi di lapangan kembali terjadi atau mungkin karena kekurang ASN atau alasan lain ternyata banyak tenaga pendidik guru atau tenaga kesehatan menjadi pejabat di luar dinas itu ya dan menjadi pejabat struktural di dinas lain nah ini perlu ada aturan yang lebih jelas bahwa kita sudah memprioritaskan ya mereka gak boleh pindah dulu lah ya akhirnya kan guru dan tenaga kesehatan ini jadi kurang terus begitu nah kemudian sistem merit ini kita berharap betul-betul dilaksanakan jangan sampai orang diangkat dalam jabatan-jabatan managerial tertentu karena kedekatan karena karena ada bantuan dalam pemilu khususnya pemilu kada begitu jadi ada kedekatan dari kepartean dan sebagainya kita ingin berkelas dunia jadi netralitas di sana demikian juga dengan Tukin Pak menteri ini harus diatur secara baik nampaknya di daerah juga banyak lah kepala daerah wah seneng ini apalagi dekat-dekat pemilu seneng kasih Tukin yang banyak tapi pelayanannya tidak linier dengan Tukinnya yang penting mereka mendukung begitu nah ini kan gak bagus begitu atau ada juga yang Tukinnya akhirnya lari juga ke jabatan struktural ke jabatan pangkat begitu ya eselon sekian Tukinnya sekian pangkatnya golongan 3 golongan 4 sekian golongan 1 2 sekian wah ini kembali lagi ke zaman dulu PGPN lagi barangkali jadi mungkin ini harus ada aturan yang jelas orang bekerja diberi Tukin orang yang tidak bekerja ya tidak diberi Tukin barangkali tadi netralitas AN sudah dibahas oleh yang lain saya tidak bahas lagi tapi memang ini apalagi sekarang sudah dekat-dekat pemilu lah ASN karena punya hak untuk memilih ya aturan-aturannya ini harus benar-benar diketahui oleh ASN tadi jangan sampai ASN yang baik akhirnya tidak mendapat promosi ASN yang kurang baik karena membantu di kegiatan pemilu akhirnya menjadi dapat jabatan yang lebih baik nah ini kemudian tidak terjadi lagi oleh karena itu kami menyarankan Pak Menteri yang pertama diklat diklat struktural dan diklat fungsional harus betul-betul dikembalikan dilaksanakan orang menuduki jabatan tertentu ada diklat fungsionalnya seperti dululah kalau yang bagus saya kira zaman order baru ya bagus saja begitu ya kalau dulu kan orang menjadi kepala bagian A misalnya atau kepala dinas A ada diklatnya khusus fungsional di tempat itu yang berkaitan dengan dinasnya dan itu sentralistik apakah melalui LAN atau melalui kementerian ya kita bagusnya dikembalikan lagi jadi jangan karena anggaran diklat ditentukan harus 5% wah diklatnya semau-maunya ini gak beres yang terakhir Pak Menteri ya karena ini sangat penting undang-undang ASN ini perlu ada sosialisasi baik terhadap ASN para pejabat yang mengelola ASN maupun terhadap para tenaga honorer saya kira sosialisasi yang berkaitan dengan undang-undang ASN ini tidak perlu banyak dana karena tidak perlu ASN tenaga honorer diberi sosialisasi lalu dikasih honor kan gak perlu ya yang penting mereka memahamilah ya seperti apa manajemen ASN ke depannya yang menuju birokrasi profesional yang berkelas dunia ini harus tahu jadi jangan sampai terjadi lagi misalnya tadi gejolak-gejolak honorer kok tes terus ini kapan yang lain ini jadi ada kata Pak Judima tadi ada mafia honorer betul nih seolah-olah ada yang mampu meloloskan P3K begitu mampu meloloskan ASN dengan bayaran-bayaran tertentu dan iming-iming tertentu saya kira itu Pak Ketua Pak Menteri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan dan anggota komisi 2 yang semuanya Pak Menteri berseluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini hadirin dan hadirat yang berbahagia menyimak dan mendengarkan paparan yang Pak Menteri sampaikan saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena saya mendengar betul apa yang Bapak sampaikan dalam rangka bagaimana ke depan dengan setelah diundangkannya undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN bahwa ada amanah untuk membuat PP dan bagaimana kita melakukan pembenahan terhadap ASN dan non-ASN itu dari paparan yang Bapak sampaikan tadi Jabapak juga menyampaikan bahwa pembenahan terhadap non-ASN itu berangkat dari penataan yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan keluarnya surat edaran itu sehingga muncullah angka tadi yang juga dipertanyakan juga oleh ketua tentang jumlahnya itu adalah 2,355092 hal ini tentu penting untuk dilakukan supaya jelas gerak langkah tahapan-tahapan apa dan dari mana kita lakukan saya dapat memahami logika pemfikir yang disampaikan oleh Pak Menteri namun itu tentulah belum menyelesaikan persoalan oleh karena itu tentu ada beberapa hal tadi juga sudah disinggung oleh kawan-kawan dan saya juga akan menambahkan informasi terhadap apa yang di luar daripada 2,3 juta itu langkah-langkah yang Pak Menteri lakukan di mana di halaman 28 juga disebutkan untuk agar pelaksanaan ini terukur dan juga supaya jangan menimbulkan persoalan-persoalan baru Pak Menteri menegaskan kepada PPK untuk tidak melakukan pengangkatan saya sangat setuju yang jadi persoalan adalah kapan dimulainya kebijakan yang Pak Menteri lakukan itu karena di daerah Pak Menteri Bapak pernah juga jadi Bupati ini kucing-kucingan dibuat surat mundur sehingga tidak termasuk kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang kedua adalah kita memberikan sanksi kepada PPK yang melakukan pengangkatan terhadap non-ASN kita setuju namun saya lihat bentuk daripada sanksi itu apa karena para pejabat ini sangat piyawai juga Pak Menteri karena Bapak mengatakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tidak jelas harus jelas sehingga ada semacam panis yang diberikan kepada yang yang bersangkutan apakah dalam bentuk dana dari pusat atau sanksinya apa berkoordinasi dengan Pak Menteri di dalam negeri dan lain sebagainya kalau hanya sekedar ini saya termasuk orang yang sering mengungkapkan ini di berbagai di berbagai mass media tapi terkesan pemerintahan kabupaten kota bisa melakukan sesuatu yang dia tetap melakukan apa yang dia inginkan oleh karena itu supaya kita punya wibawa dalam menegakkan apa yang Pak Menteri sampaikan ini saya berharap perlu ada ketentuan dan peraturan yang jelas tentang sanksi yang berkaitan terhadap hal tersebut kemudian yang berikutnya di nomor tiga itu bagi pegawai non ASN yang saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah diberikan kemasa transisi sejak diberlakukannya PP ini yang dimaksud kemasa transisi ini apa Pak Menteri sini tidak jelas masa transisi apakah pilihan untuk tetap non ASN atau dia bersedia untuk menjadi P3K tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan ada yang paruh waktu dan full waktu di sini tidak jelas apa yang dimaksud oleh kereta sekerja yang Pak Menteri disampaikan kemudian tadi juga Pak Menteri menyinggung tentang masalah eselonisasi saya sudah lama tidak mendapatkan informasi tentang kinerja dari Mempan RB ini berkaitan terhadap kebijakan ini 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 adalah program yang semenjak dari Pak Menteri yang lama dimana kami memberikan apresiasi dan saya melihat di sini ada kebijakan dari Pak Jokowi untuk melakukan bagaimana birokrasi ini tidak untuk memperpanjang urusan kemudian ada kecenderungan juga dalam rangka melakukan rasionalisasi ASN saya sering juga ungkapkan ketika saya pegawai negeri sebagai akademisi tahun 86 jumlah ASN dulu namanya hanya PNS tidak ada ASN pada waktu ASN dan lain sebagainya jumlahnya 5 juta hari ini diperkirakan 4,1 juta dan yang menjadi persoalan yang ditimbulkan akibat kebijakan untuk tidak mengisi kekosongan kekosongan itu adalah terjadinya pembengkakan non ASN sebagaimana yang kita bahas pada dewasa ini nah oleh karena itu saya juga mendengar tentang jabatan fungsional mereka menyampaikan kepada kami tidak jelas tugas fungsi daripada WN daripada fungsional itu jabatannya sudah ditinggalkan dia menjadi fungsional tetapi tidak jelas tetapi dia tetap diberi jaji ini kan juga sayang nah oleh karena itu tentu saya ingin mendapatkan laporan dari Pak Menteri bagaimana persoalan yang berkaitan terhadap mengurangi kalau bukan menghabiskan eselon 4 dan 3 itu bagaimana sampai dewasa ini dulu saya pernah mendapatkan data base-nya itu tetapi karena berjalannya waktu tentu saya lihat saya rasakan mungkin program daripada Pak Menteri ini makin lama tentu makin sesuai dengan harapan dan keinginan itu kemudian adalah tentang honorer yang disolok yang disampaikan Pak Menteri yang ini adalah kesekian kalinya saya bicara yang solo itu ketika saya sebagai narasumber ada kongres di MPR berkaitan terhadap tenaga honorer dipasilitasi oleh kawan-kawan sebagai anggota MPR banyak hal yang disampaikan oleh mereka berkaitan terhadap tenaga non ASN tersebut dimana data yang Pak Menteri sampaikan tadi 2,3 juta Pak Junimar pernah menelansir bahwa jumlahnya ada lagi 3,5 juta itu Pak Menteri ketika itu bagaimana pula sikap pemerintah menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar yang 3,5 juta diluar daripada update data yang dilakukan oleh Pak Menteri Pak Azwar Anas ketika diangkat sebagai Menteri salah satu yang dilakukan program utamanya adalah meminta update data ke seluruh kabupaten kota provinsi kementerian dan lembaga jumlahnya sekian dampak Menteri pun juga mengatakan bahwa 2,3 juta itu perlu dilakukan verifikasi karena hasil kajian dari BPKP kata Pak Menteri keabsahan validasi validitas daripada 2,3 juta sekian itu diragukan kalau memang diragukan bagaimana pula progress report dari langkah-langkah yang Pak Menteri lakukan saya setuju ketika itu bahwa perlu dilakukan validasi perlu kita mendapatkan informasi yang sahih yang sebetulnya dari 2,3 itu sebetulnya berapa nah persoalan yang di Solo saya katakan tadi bukan hanya di Solo Pak kemarin dia ke rumah saya Pak saya baru datang tadi pagi dari Dapil dalam rangka menghadir rapat ini mereka itu Pak saya tambahkan informasi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar mereka itu bekerja semenjak ada yang 2005 2006 datanya nanti saya kasih sama dengan yang itu di September 2021 sebelum Pak Menteri diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Menteri mereka itu diberhentikan di 0 kilometer ada yang K2 dengan berbagai alasan Pak Bupati memberhentikannya masalah anggaran masalah ada temuan ternyata beberapa bulan setelah itu dia mengangkat lebih dari 572 artinya kalau surat Pak Menteri tadi kan ada persyaratan untuk mengupdate data minimal bekerja satu tahun kalau saya tidak salah orang-orang ini dikorbankan yang sudah bekerja 8 tahun 7 tahun dan lain sebagainya gara-gara di 0 kilometer kan dia tidak dimasukkan ke update data itu yang jumlahnya adalah 792 orang 572 orang 692 orang Pak Menteri 692 dan tidak hanya ini Pak Menteri saya ketika kedapil di Kabupaten Padang Pariaman ini pun juga saya sampaikan kepada Pak Menteri tapi saya belum mendapatkan jawaban apa solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap orang-orang yang tercecer dan tercecerkan tercecer dan tercecerkan untuk update data ini kan kasihan tidak hanya ini Pak Menteri ada juga di Jawa Barat ada juga yang di Jawa Tengah artinya kita akan sebetulnya ingin menyelesaikan persoalan non-ASN dengan berbagai persoalan tetapi kita dirong-rong pula dengan kebijakan-kebijakan yang tidak kondusif seperti yang saya ungkapkan yang di Padang Pariaman Pak Menteri itu datang juga saya mendatangi daerah yang bersangkutan dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bekerja bertugas di kampung-kampung yang jauh dari perkotaan dalam berbagai profesi sebagai non-ASN itu dimana BPK-nya tidak mau mengupdate data dia sudah sampaikan kepada kepada pemerintah tapi tidak dilayani dan saya yakin seluruh kabupaten kota non-ASN ini mengalami hal yang semacam itu menurut saya tentu perlu ada kebijakan dari pemerintah perlu ada kebijakan bagi kita terhadap hal-hal yang saya ungkapkan tadi kemudian Pak Menteri juga sudah menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh ketua Tukin DPR RI ini mungkin yang sudah kesikiran kalinya dan saya malu untuk mengungkapkan lagi namun Pak Menteri sudah membuka ruang yang seluas-luasnya kebijakan yang akan diambil oleh Pak Menteri tentu saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih namun yang Pak Menteri sampaikan tadi bahwa persyaratannya belum lengkap ternyata dari bahan yang saya dapatkan tidak tahu suratnya ini 4 Oktober Pak Menteri sudah ditekan Alhamdulillah mana yang BKD tadi Pak Nensi ada tadi sudah ketua aman ketua jadi saya tidak perlu menambahkan apa yang ketua sampaikan tadi saya tidak mendengar sudah ditandatangani karena Pak Menteri mengatakan tadi karena masih ada persyaratan persyaratan yang kurang sehingga Pak Menteri belum bisa menandatangannya soal itu tentu saya berikan apresiasi yang luar biasa mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh sekretariat dengan berbagai staff yang ada memberikan apresiasi yang luar biasa terakhir saya juga melihat tadi Pak Alek tidak ada saya lihat dari muka tidak ada di belakang tidak ada semua ini tidak ada saya dikagetkan oleh ketua ternyata Pak Alek tadi informasi yang beliau sampaikan mengundurkan diri maaf saja Pak Menteri dalam pembahasan undang-undang 2023 ini peran beliau ini sangat-sangat luar biasa Pak berkat berkat beliau menyampaikan dengan kemampuan yang luar biasa itu kami Komisi 2 dapat memahami dan menerima berbagai hal yang sebetulnya kami berdebat juga dalam persepsi yang kami miliki termasuk yang dia sampaikan tentang digitalisasi yang luar biasa apa maksud dan tujuan bagaimana nanti digitalisasi itu ini adalah merupakan program yang sangat luar biasa dalam memanage para ISN ini tidak ada data yang tidak selesai tidak ada persoalan yang tidak bisa kita carikan jalan keluar dan bagaimana aparatur sipil negara ini bekerja secara profesional sebagaimana obsesi daripada Pak Menteri empat kita ini masuk negara empat besar kalaulah ASN maaf dalam kondisi hari ini Pak Menteri saya baru dari DAPIL juga Pak Menteri dialog dengan seorang pimpinan fakultas apa yang disampaikan para pegawai yang di sana itu tidak bekerja Pak Menteri itu mungkin jalan juga bagaimana kita meningkatkan disiplin tentang para ASN ini ini kalau dari paparan yang Pak Menteri sampaikan ini sangat luar biasa yang jadi persoalan adalah bagaimana meaplikasikan saya tidak ingin Pak Menteri ini seorang diri bagaimana Pak Menteri sebagai orang yang sering saya katakan bahwa Komisi 2 dengan Mempan RBD ini ini adalah lembaga kita ini adalah jantungnya pemerintahan jantungnya birokrasi jantungnya aparatur tetapi kita tentu orang yang bertanggung jawab untuk bagaimana mereka-mereka itu survive dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu dan terakhir lebih terakhir adalah karena kawan-kawan juga sudah menyampaikan tentang netralitas non-AS netralitas ASN saya mendapatkan dua WA Pak Menteri ada rekamannya satu di Riau Bupatinya menyuruh camat-camat untuk menjagokan seseorang secara vulgar ini kawan kami yang menyampaikan dari Riau Pak Menteri karena dia adalah sebagai kepala daerah dan dia sebagai kepala daerah didukung oleh partai kebetulan dia adalah ketua partai di Sumatera Barat juga begitu Pak Menteri anaknya calon dipanggil itu camat-camat kemudian diundang itu masyarakat bawah kalau di kampung kami namanya Jorong Wali Negeri Kepala Desa dan lain sebagainya saya sebagai anggota komisi dua yang bermitra dengan Mempan RB tentu ini jadi beban moral bagi saya bagaimana menegakkan ASN itu yang selalu didengungkan oleh Pak Jokowi bahwa ASN harus netral ini tahun bukan tahun-tahun politik lagi Pak Menteri hari-hari politik dan kami sebetulnya sudah berada karena dapat saya datang Pak Menteri persoalan ini tidak hanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi di Riau Sumatera Barat tidak hampir seluruh kabupaten kota melakukan hal yang sama yang jadi persoalan adalah agar wibawa daripada undang-undang dan kita sebagai pintu gerbang dalam menyelesaikan itu kira-kira apa upaya ini saya sudah amat susah juga mencarikan dan menegakkan aturan-aturan itu tetapi tidak didengar Pak Menteri bagaimanapun tentu ini tugas kita bersama terutama Mempar EB bersama Komisi 2 untuk menegakkan netralitas itu barangkali demikian pimpinan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam terima kasih